Untuk kedua kalinya, sidang perdana pengacara kondang OC Kaligis dalam kasus tugaan suap hakim panitra PT UN Medan kembali ditunda. Namun kali ini Majelis Hakim mengambulkan permintaan OC Kaligis untuk diperiksa kesehatannya oleh dokter pribadi. Setelah sempat ditunda pekan lalu, sidang pembacaan dakwaan terhadap terdakwa OC Kaligis yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Sumpeno kembali ditunda. Di awal persidangan pada kami siang, pengacara senior ini diperiksa kesehatannya oleh dokter pribadi. Sebab OC mengaku menderita hipertensi dan diabetes melitus. Tak hanya itu, OC juga meminta penundaan sidang karena belum menunjuk pengacara dan belum menerima BAP serta surat dakwaan. Setelah sidang diskors, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pilana Korupsi mengabulkan permintaan terdakwa dan akan melanjutkan persidangan Senin pekan depan. Selain itu, Majelis Hakim juga memperbolehkan OC Kaligis untuk menjalani pengobatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Demi efektivitas pemeriksaan perkara ini, yang diharapkan justru tidak lagi mengambat proses pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim memberikan izin kepada terdakwa untuk memeriksakan kesehatannya pada dokter terawan di RSPAD Gatot Subroto tersebut dengan pengawalan ketat oleh petugas. Sebelumnya, KPK menangkap OC Kaligis pada tanggal 14 Juli 2015. Dirinya merupakan kuasa hukum Pemprov Sumatera Utara terkait gugatan penyelewengan dana bantuan sosial. OC Kaligis duga berperan memberi suap bersama dengan anak buahnya yang tertangkap tangan KPK. Saat transaksi suap dengan Hakim dan Panitra PT UN Medan Sumatera Utara. Adis Tilarasati, Amin Subarkah, Berita 1, Jakarta.